Quran yang dikirimkan oleh Tuhan yang tanpa batas, malah dibatasi oleh pikiran manusia. Sekarang logikanya begini, bukankah Tuhan itu firman Allah? Bukankah Injil itu firman Allah? Bukankah Taurat itu firman Allah? Bukankah Zabur itu firman Allah? Kalau itu firman Allah, siapa Allah? Dia yang kecerdasannya tanpa batas. Berarti yang dipirmankan di dalam kitab itu, sesungguhnya pengertian-pengertian yang tanpa batas. Jadi menurut Saiful Karim, Al-Quran itu boleh saja ditafsirkan tanpa batas. Sesuai dengan fikirannya, na'uzubillahi min zali. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas, menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih seputar pembahasan mengenai Saiful Karim yang sudah terlampau sangat menyesatkan umat Islam, teman-teman. Dan anehnya ya, sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa dari MUI. Terakhir yang kita tahu itu hanya ketua MUI di bidang dakwah yang memberikan pernyataan di salah satu media bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak mengikuti kajian-kajian Saiful Karim karena dianggap banyak yang salah. Hanya sekedar pernyataan seperti itu saja, sampai saat ini saya belum melihat ada tindakan apa-apa ya, tindakan nyata gitu ya dari pihak MUI. Padahal Saiful Karim ini ya sudah sangat meresahkan teman-teman ya. Kita lihat satu dulu videonya nih, Saiful Karim yang juga cukup meresahkan ini ya. Dengarkan baik-baik ini videonya. Kur'an yang dikirimkan oleh Tuhan yang tanpa batas malah dibatasi oleh pikiran manusia. Sekarang logikanya begini, bukankah Tuhan itu firman Allah? Bukankah Injil itu firman Allah? Bukankah Taurat itu firman Allah? Bukankah Zabur itu firman Allah? Kalau itu firman Allah, siapa Allah? Dia yang kecerdasannya tanpa batas. Berarti yang dipirmankan di dalam kitab itu, sesungguhnya pengertian-pengertian yang tanpa batas. Jadi menurut Saiful Karim, Al-Quran itu boleh saja ditafsirkan tanpa batas. Sesuai dengan fikirannya. Itulah kitab suci. Jadi dalam sekali, sesuatu yang dikirim oleh yang tanpa batas, pasti isinya tanpa batas. Jadi tidak boleh ada batasan-batasan. Ayat ini pengertiannya begini. Selain itu salah. Tidak boleh. Ayat ini maksudnya begini. Selain itu salah. Belajar Quran harus mengikuti tafsir. Tafsir itu buatan seseorang, bukan buatan Tuhan. Seseorang pasti terbatas. Dia menafsirkan setiap ayat berdasarkan pemahamannya, berdasarkan pengertahuannya, berdasarkan kesadarannya. Jadi ketika kita melampaui semua yang sudah ditulis oleh banyak orang, kenapa menjadi salah? Bahkan itu pun bukan suatu titik. Karena dibalik semua itu ada kulit-kulit lain yang harus kita kupas. Jadi tidak boleh ada pembatasan tentang itu. Karena dia tanpa batas. Begitu dibatasi, semua menjadi terbatas. Astagfirullahaladzim. Kita tonton dulu ini video dari Gus Bahak mengenai bahayanya menafsirkan Al-Quran sesuka-suka sendiri, semau-mau sendiri. Dengarkan baik-baik. Makanya bahaya sekali menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman. Orang menafsirkan Al-Quran dengan semau-mau sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni, tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab. Supaya sanatnya mutasil sampe Rasulullah s.a.w. Gak boleh mengajarkan Al-Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja. Gak boleh agama kok menurut saya. Agama ya menurut Allah dan Rasul. Gak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam. Karena setiap orang menurut masing-masing. Jadi menafsirkan Al-Quran itu bukan semau-mau sendiri. Bukan kita beranggapan, Wow Al-Quran ini adalah firman Allah yang tanpa batas. Yaudah kita tafsirkan tanpa batas. Gak bisa seperti itu. Para ulama yang menafsirkan Al-Quran. Yang sampai saat ini tafsirnya dijadikan rujukan kita dalam memahami agama Islam. Memahami Al-Quran teman-teman. Itu bukan semau-mau para ulama. Itu bukan sesuai hawa nafsu para ulama. Sekarang coba kita lihat. Di video ini ada penjelasan metode tafsir ulama Ibn Qasir. Seperti apa cara ulama Imam Ibn Qasir menafsirkan Al-Quran. Simak baik-baik teman-teman ya. Metode yang tepat dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibn Qasir Rahimahullah Ta'ala menunjukkan bagaimana cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jika ada ayat yang bermakna mujmal atau global, maka bisa ditemukan tafsirannya dalam ayat lainnya. Yang kedua, jika tidak didapati, maka Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah atau hadith. Ketiga, jika tidak didapati, maka Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Karena mereka lebih tahu maksud ayat, lebih-lebih ulamak sahabat dan para senior dari sahabat Nabi. Seperti Khulafahul Rashidin. Yang empat, juga termasuk Ibn Mas'ud dan Ibn Umar. Yang keempat, jika tidak didapati, barulah beralih pada perkataan tabi'in. Seperti Mujahid bin Jabr, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Atta bin Abi Rabah, Al-Hasan al-Basri, Masroof bin Al-Ajda', Sa'id ibn al-Musayyib, Abu al-Aliyah, dan Ar-Rabi' bin Anas, Qatada' dan Al-Dhaq bin Muzahim. Sekelas Imam Ibn Kasir aja, menafsirkan Al-Quran itu ada batasannya. Ada metode-metodenya, tidak sesuka, sebebas pikirannya. Tadi jelas kita simak videonya, bahwa metode penafsiran Imam Ibn Kasir yang pertama itu, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, bisa juga menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Kalaupun tidak ada di hadis, bisa menafsirkan Al-Quran sesuai keterangan para sahabat. Karena para sahabat tentu lebih tahu tentang Al-Quran, karena beliau lebih dekat dengan Rasulullah SAW, bahkan hidup sejaman dengan Rasulullah SAW. Kalaupun tidak ada keterangan dari para sahabat, barulah mengambil keterangan dari para tabiin. Jadi, ulama-ulama tafsir itu tidak menafsirkan Al-Quran sebebas pikirannya seperti apa yang dikatakan Saiful Karim. Kalau Al-Quran diperbolehkan ditafsir dengan sebebas-bebasnya sesuai pikiran manusia, wah rusak agama Islam. Bisa jadi nanti ada yang menafsirkan Al-Quran untuk kepentingan pilpres, memenangkan salah satu paslon. Intinya kalau Al-Quran dibebaskan untuk ditafsirkan sesuai pikiran manusia, wah jadi ngawur-ngawur semuanya. Pantesan aja Saiful Karim itu suka ngawur bicara tentang Al-Quran, bicara ayat-ayat Al-Quran. Ini coba simak video ini. Yahudi, bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sama. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Pertanyaan saya di ayat mana Allah mengatakan kalau Yahudi itu baik? Penyebutan kata Yahudi dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 22 kali dalam 21 ayat yang terdapat dalam 9 surat. Dengan perincian kata hadu diulang sebanyak 10 kali, kata hudan diulang sebanyak 3 kali, dan terakhir kata Yahud diulang sebanyak 9 kali. Dan semua ayat yang memuat kata Yahudi itu pasti negatif. Pasti negatif. Contoh, Al-Ma'idah ayat 64. Ayat ini menceritakan tentang tuduhan keji orang Yahudi yang mengatakan Allah itu pelit. Jadi, semua ayat dalam Al-Quran ketika disebutkan kata Yahudi, itu pasti memuat informasi tentang keburukan orang Yahudi. Di sini saya sedang tidak menyudukkan orang Yahudi. Tapi ini murni kritik internal saya terhadap sesama Muslim yang mengatasnamakan Al-Quran ketika mengatakan Yahudi itu baik. Menafsirkan Al-Quran itu pintunya belum tertutup, masih terbuka lebar menafsirkan Al-Quran. Tapi orang yang menafsirkan Al-Quran itu harus punya perangkat ilmu yang cukup. Jadi, tidak semua orang bisa. Bedakan antara menafsirkan Al-Quran dengan mengotak-ngati Al-Quran. Itu beda. Banyak para pendakwa yang sudah resah dengan Saiful Karim ini ya. Para pendakwa yang paham agama tentu saja merasa sangat resah dan tahu betapa bahayanya Saiful Karim ini. Tetapi orang-orang yang awam ya mungkin diam saja atau bahkan ada yang menjadi pengikutnya Saiful Karim. Bayangin saja tuh ngawurnya tadi. Mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang diberi petunjuk. Ini sesuai keterangan yang ada di Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Kasian orang-orang awam yang tidak mengerti agama. Kemarin dia juga menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan diazab oleh Allah SWT di akhirat nanti. Ini saya ingin meluruskan ayat ini. Karena begitu kata-kata, Wah itu tuh orang-orang kafir yang berbeda keyakinan dengan kita akan diazab oleh Allah. Buktinya mereka ekonominya lebih bagus. Kehidupan mereka lebih bagus. Kamu aja yang suka bilang azab-azab. Minta sumbangan terus. Padahal sudah jelas orang yang mati dalam keadaan kafir itu kekal di neraka dan Allah tidak akan mengingkari itu. Inilah akibatnya kalau menafsirkan Al-Quran sesuai fikirannya sendiri yang katanya tidak terbatas gitu ya. Sudahlah kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya di tekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.